halo halo teman-teman kembali lagi di channel gua ya di sini gua bakal bikin tips caranya manual ya model first person nah jadi lu bisa ngeliat apa yang gua rasain di sepeda apa yang gua rasain saat gua rasain nah ini kita manualnya manual jauh bukan manual basic manual basic gua udah pernah bikin tutorialnya nah disini gua bakal bikin manual long manual manual jauh ya nah jadi disini ada batas nih disini batas parkir ya nah ini gua jadikan sebagai tanda menjadi ini gua jadikan sebagai titik ya nanti satu kesini satu setengah meter satu setengah meter tiga meter tiga meter tambah satu setengah berapa setengah nah sini nih dari sini sini tuh tiga meteran jadi jadi tujuh setengah 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 8-8 setengah nah kita coba yang satu setengah meter dulu ya oke langsung kita model first person nanti gua pasang di badan juga ini tips caranya lu bisa manual jauh Oke jadi teman-teman nah di manual ini biar jauh gua kasih tau tipsnya jadi lu jangan pakai speed jauh jangan pakai speed dulu pakai speed jauh jangan terlalu kenceng soalnya kalau kenceng itu lu manual cuman ngaket ban depan doang selesai kalau speed pelan manual pelan itu lu semua badan itu lu main karena manual ini cocok banget buat trik pemanasan lah banyak orang yang nyepelin apaan sih manual cuman gitu doang sebenernya ini manual ini penting banget sih buat basic buat pemanasan juga penting nah ini buat combo-combo juga bagus juga manual keliatannya beautiful nah jadi disini gua bakal kasih tips ke kalian kan oke langsung aja kita coba di eh 3 meter loh ya 3 meter dulu dengan speed pelan oke langsung aja cuy 3 meter titik pertama penelan oke gagal kalau gagal coba lagi tuh karena manual ini nggak sekali coba lalu langsung bisa tapi berulang-ulang percobaan kedua badan gue tadi kurang belakang ya titik pertama titik pelan tarif oke nah solos nah tadi step pertama selesai itu 3 meter itu mulus nah jadi gua bakal coba sampai sampai sini perkiraan 6 meter sini kurang lebih 6 meter setengah lah nah jadi basicnya lu tahan terus tangannya lurusin jangan kaku banget kakinya isimbangin oke langsung aja kita coba nih time manual 6 meter setengah speed kita main dikit ya jangan pelan banget oke oke lolos oke tadi 6 meter setengah lah ya kurang lebih tuh lolos tadi gua kurang speed nah jadi gua tadi main kaki nah jadi gua genjot genjot itu biar speednya nambah dikit eh basicnya tadi yang gua kasih tau itu tangan lu lurus aja lu tahan nih bar sampai jalan sampai turun itu kunci biar udah jauh tadi karena kita main jauh speednya ditambah dikit aja nggak usah genjot genjot banget karena biar semua otot badan tuh ikut main semua cik so kalau lu pakai speed lu cuman ngangkat tangan doang udah tinggal antengin dan sampai turun nah itu bisa jauh nah cuman disini kita tanpa speed eh speed pelan lah nah disini gua bakal nambah lagi di 2 meter lagi jadi 8 8.5 lah ya 8 8 meter setengah sampai sini nih nah sampai garis ini gua bakal nambah mungkin nanti langsung aja gua terakhir oke langsung aja kita gas oke karena ini jauh ya jaraknya jadi gua bakal makanya speed dikit tanpa speed dikit angkat oke gagal tapi tangan gua tahan jadi sekarang kita coba tahan tangannya karena manual itu nggak lalu sekali coba langsung dapet ya butuh latihan butuh proses yang lama oh shit kerenakan jadi sebenernya udah dapet ya cuman gua kerenakan manual jadi kejauhan oke kita coba lagi hai 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 pertemuan terakhir nih nah hai 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 oke mulut ya Hai percobaan keempat tadi bisa ketiganya gua keenakan kejauhan nah jadi keempat ini menurut gua mulus banget nah sebenernya manual itu triknya gitu-gitu aja basicnya lu ngangkat sepeda tangannya ditahan kuatin lu tahan yang lama kakinya itu berfungsi buat seimbangin ya biar nggak jatuh biar nggak terlalu ke belakang biar nggak terlalu ke depan oke langsung aja kita bakal nyoba sampai ujung ini perkiraan dua 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 jadi berapa meter ya tadi berapa sih kita coba 8 ya 8,5 8,5 nah nah berkira 16 meter lah karena yang mentoknya segini sih lapangan kurang lebih ya 30 meteran lah iya bener 30 kurang lebih 30 20 20 keatas nah yuk coba kita coba dulu nih inget speed ditambahin dikit aja nggak terlalu nggak usah kenceng banget nggak usah ngebut kayak lumayan balapan oh damn inget tangan tadi tanganku terlalu nekuk jadi harusnya lurusin aja kalau nekuk tuh kalau yang ban depannya udah mau turun banget itu lu angkat wajib cuma nanti lu kembali lu lurusin oke ngap lurus lurus yang manual ya jauh sampai ujung 20 meter kurang oh damn terlalu ngangkat tuh jatuhnya tuh penting jadi kalau udah lu terlalu tinggi lu berasa mau jatuh lu lepas aja kakinya jangan ditahan oh iya ngulik manual tuh packnya dilepas dulu ya selesai takutnya lu nyangkut kaki lu oke oke bismillah nice berhasil ya berhasil ya berhasil ya dari manual nah kedua itu speed speed jangan terlalu kenceng cuy soalnya kalau lu kenceng itu sama aja lu cuma main tangan doang jadi kesimbangannya tuh gak ada nah jadi lu main speed pelan dulu biar lu ngelatih kesimbangan sama powernya nah ini poinnya tadi satu power nah power itu ada di tangan kuncinya ya soalnya gimana lu caranya nahan si sepeda ini biar gak turun ban depannya terus kedua itu kesimbangan kesimbangan itu lu dari kaki nah dari kaki itu kita nahan kesimbangan sampai badan pinggang badan itu main semua kesimbangannya nah jadi kayak gitu tuh caranya manual panjang terus apalagi ketenangan nah jadi kalau lu mau manual lu harus tenang dulu cuy kalau lu napsu banget bakal gagal terus setiap hari karena manual ini gak sehari lu nyoba lu dapet lu harus setiap hari bener soalnya gua dulu latihan manual tuh lumayan lama ya biar bisa tenang gitu nah jadi lu tiap hari latihan manual jangan nyerah jangan mau diledekin ini trik emang sepeles cuman ngangkat ban depan doang tapi kalau lu udah nguasain banget ini trik bakal bermanfaat banget sih di kompetisi atau dimanapun soalnya trik menurut gua lebih simple tapi wah oke jadi sekian nih tips gua cara manual jauh kayak gimana jangan lupa subscribe dan juga follow juga Instagram di Instagram oke oke sampai jumpa di video selanjutnya